Provinsi Aceh dan Aceh menjadi daerah istimewa dengan sistem kesultanannya dan Aceh menjadi daerah istimewa dengan sistem hukum dan peraturannya yang sedikit berbeda dibanding dengan provinsi lain dengan penerapan syariat Islamnya Meskipun begitu, masih ada beberapa fakta-fakta yang bisa kamu temukan di Tanah Rencong Aceh baik tentang hukum, budaya, dan beberapa hal menarik lainnya Penasaran? Yuk simak videonya sampai habis Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Fakta tidak ketinggalan info-info menarik dan unik lainnya seputar fakta Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh Masjid Raya Baitur Rahman menjadi salah satu terindah di Indonesia Masjid yang terletak di Jalan Muhammad Jam, Nomor 1, Kampung Bandung, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh Masjid Raya Baitur Rahman adalah simbol agama, budaya, semangat, kekuatan perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh Masjid ini adalah lenak Banda Aceh sejak era kesultanan Aceh dan selamat dari bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 24 tahun Nomor 2 Aturan Khusus dan Hukum Cambu Aceh adalah daerah istimewa dengan aturan khusus sehingga provinsi ini mempunyai hak istimewa membuat aturan hukumnya sendiri yakni kanun Provinsi Aceh membuat aturan hukum yang berdasarkan dari hukum Islam Dengan landasan hukum ini, Aceh memperlakukan hukum cambuk bagi yang melakukan perbuatan amoral seperti mencuri, berjudi, bahkan bersinah Nomor 3 Museum Tsunami dan Kuburan Masal Aceh pernah dilanda tragedi besar yang menyedihkan yakni gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 lalu Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangunan museum tsunami sebagai peringatan untuk mengenang tragedi bencana tersebut Museum tsunami ini menjadi satu-satunya museum dengan tema tsunami di dunia Aceh juga memiliki kuburan masal dari korban jiwa yang meninggal setelah kejadian tsunami Nomor 4 Juga bagi pecinta kopi Aceh juga dikenal memiliki kopi yang khas di kalangan para penggemar kopi Ada banyak jenis kopi dengan pita rasa yang khas dari Aceh seperti kopi kayo dan kopi ule kareng Bagi wisatawan yang berkunjung ke sini bisa menempat ribuan warung kopi di berbagai tempat dari kota besar hingga di pedesaan Aceh yang buka hingga 24 jam Nomor 5 Perempuan dengan mahar termahal kedua Wanita Aceh dikenal memiliki mahar termahal karena kecantikan parasnya Sebagian besar perempuan Aceh berasal dari perpaduan banyak ras dunia seperti etnis Tionghoa India, Eropa hingga Arab Sehingga parasnya pun tidak dirahukan lagi Mahar di Aceh dihitung dalam satuan mayam emas Satu mayam emas setara dengan 3,33 gram emas murni 24 karat Ia memiliki harga kisaran Rp 550.000 per gram Jika dikalkulasikan dengan biaya pembuatannya Maka satu mayam setara dengan Rp 1.800.000 Mahar wanita Aceh berkisar dari 5 magam hingga 50 mayam emas Bila anak perempuan meminta 20 mayam emas Maka itu artinya kamu harus membayar sekitar Rp 36.000.000 Belum termasuk biaya pernikahan hingga seserah Nomor 6 Memiliki dua warisan dunia non-benda dari UNESCO Daerah Aceh mempunyai dua warisan dunia non-benda yang ditetapkan oleh UNESCO Atau United Nations Educational Scientific and Cultural Organization Pada bulan Juli 2004 lalu UNESCO menetapkan bahwa hutan hujan tropi Sumatera Sebagai warisan dunia non-benda menyatakan Taman Nasional Gunung Lauser yang 70% luas hutannya berada di Provinsi Aceh Taman Nasional Gunung Lauser menjadi satu wilayah konservasi yang paling penting di buka bumi Sebagai kawasan konservasi di mana Bada, orang hutan, gajah, dan harimau Hidup di dalam satu kawasan Kemudian pada tahun 2011 yang lalu Tarisaman menjadi salah satu warisan dunia non-benda Demikian fakta unik tentang Aceh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!